Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya Ujoko Suara kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kelanjutan dari geometri analitik datar yakni garis kuasa dan tiga buah lingkaran garis kuasa dari tiga buah lingkaran jangan lupa untuk subscribe like dan juga share aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih lagi bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya baik kita langsung saja Hai pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang garis kuasa pada dua buah lingkaran ya dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang garis kuasa pada tiga buah lingkaran garis kuasa pada tiga buah lingkaran misalkan ada tiga buah lingkaran L1 L2 dan L3 yang ketiga lingkaran itu pusatnya tidak berada pada satu garis Hai atau dikatakan konsentris Hai maka ketiga lingkaran ini akan memiliki tiga garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik kuasa jadi kita lihat di sini saya ubah warnanya dulu ada tiga buah lingkaran L1 L2 dan L3 eh maka apabila ketiga lingkaran ini pusatnya tidak segaris ya ABC ini pusatnya tidak segaris maka akan terbentuk tiga buah garis kuasa kita ibaratkan saja garis kuasanya ini yang merah ya garis kuasa yang pertama misalkan ini gas G1 garis kuasa kedua G2 dan garis kuasa ketiga adalah G3 yang ini titik potong antara garis kuasa 1 2 dan 3 ini adalah titik sebuah titik yang ada di sini yang biru dunia ini namanya adalah titik kuasa ya titik kuasa pada tiga buah garis tiga buah lingkaran yang tidak segaris dia akan memiliki satu titik kuasa yang di sini nah tujuan kita adalah mencari persamaan garis kuasanya ya ketiga buah persamaan garis kuasa dan kemudian kita mencari titik kuasa ya apa titik kuasa nya ya di sini baik ke kita awali dengan persamaan lingkaran katakan L1 nya adalah persamaan lingkaran pertama ya X1 kuadrat eh sorry Hai persamaan umum lingkaran X2 kuadrat tambah kita buat asal A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0 ini adalah persamaan lingkaran yang pertama ya kemudian lingkaran yang kedua X2 tambah Y2 tambah A2X tambah B2Y tambah C2 tambah C2 tambah C3 ya B3 ya B3Y C3 sama dengan 0 Hai Oke kita sudah membuat persamaan umum garis persamaan umum lingkaran dari ketiga lingkaran ini ya maka untuk mencari Hai mencari mencari garis kuasa nah disini karena garisnya ada tiga maka tentu saja kalau kita mencari persamaan garis kuasa untuk ke-1 nah g1 ini kan berarti dia akan hasil pengurangan antara lingkaran satu dan lingkaran yang kedua dimana akan mendapatkan titik potong disini dua titik potong ya jadi g1 itu kita tinggal kurangkan lingkaran satu dikurangi lingkaran yang kedua hai hai oke kemudian eh garis yang kedua hai 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 g2 atau garis kuasa yang kedua berarti kalau yang kedua kit yang ini kita tinggal mengurangkan antara lingkaran satu dan lingkaran tiga dimana akan memiliki titik potong disini dan disini ya jadi di lingkaran satu dikurangi lingkaran tiga dan garis kuasa yang ketiga berarti kita lihat saja titik potong eh sorry g3 tuh yang ini ya g1 g2 g3 yang ini ya nah titik potong antara ini dan ini berarti gari l2 dikurangi l3 l2 dikurangi l3 nah itu cara kita mencari eh Hai persamaan garis kuasa begitu ya kayak kita coba untuk mencari persamaan garis kuasa satu antara l1 dan l2 ya kita tinggal mengurangkan saja x kuadrat tambah y kuadrat tambah a1x tambah b1y tambah c1 sama dengan 0 dengan l2 nya x kuadrat tambah y kuadrat tambah a2x tambah b2y tambah c2 sama dengan 0 kita kurangkan nah berarti kita dapatkan ini 0 habis persamaan garis kuasa 1-1 dikurangi A2 A2 x ditambah b1 dikurangi b2y ditambah c1 dikurangi c2 sama dengan 0 nah ini ini adalah persamaan garis kuasa sama dengan garis kuasa 1 ya atau g1 nah jadi persamaan garis kuasa yang ini ya persamaan garis kuasa yang pertama eh kalau misalkan saya anggap ini adalah persamaan yang ini 123 yang keempat maka untuk mendapatkan persamaan garis kuasa yang kedua ya analog saja berarti kalau l1 dan l2 berarti A1 A2 ya L1 L3 berarti A1 dan A3 ya berarti kita langsung saya buat eh A1 kurangi A3 x tambah b1 dikurangi b3y tambah c1 dikurangi c3 sama dengan 0 ini adalah persamaan garis kuasa yang kedua ya garis kuasa kedua Hai tulis saja persamaan garis kuasa untuk G2 ya saya tulis sama 5 begitu Hai dan untuk persamaan garis kuasa yang ketiga kita langsung saja berarti A2 kurangi A3 x tambah b2 dikurangi ini b3y tambah c2 dikurangi c3 sama dengan 0 Hai ini adalah persamaan bersamaan garis kuasa untuk G3 ya saya tulis persamaan persamaan 6 gitu oke dari persamaan garis kuasa atau tiga buah persamaan garis kuasa ini kita akan mencari titik kuasa ya titik potong antara ketiga garis kuasa ini ya tentu karena ketiga garis kuasa garis kuasa ini tidak sejajar ya tidak sejajar maka kita dapat mengambil eliminasi oleh eliminasi atau substitusi antara ketiga persamaan garis tersebut Hai baik kita contohkan ya carilah koordinat suatu titik yang dibentuk oleh garis singgung yang sama yang terdapat pada ketiga lingkaran sebagai berikut kita lihat ada sebuah tiga tiga buah lingkaran yang lingkaran yang pertama persamanya adalah x kuadrat ini tambah y kuadrat 4 ini lingkaran yang kedua dan ini adalah lingkaran yang ketiga kita ingin mencari persamaan garis dari ketiga lingkaran tersebut ya garis kuasa dan kemudian kita juga akan mencari titik kuasanya Hai naka kita lihat di sini antara lingkaran satu dan lingkaran dua akan terbentuk dari garis kuasa yang pertama tersebut yang pertama jadi saya tulis aja langsung garis kuasa yang pertama antara l1 dikurangi l2 berarti eh Hai l1 nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 kita kurangi dengan l1 l2 l2 nya adalah x kurang 2 kuadrat langsung kita buat saja x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 5 Hai ke terkurangi Hai terdapatkan ini habis untuk x kuadratnya dan y kuadratnya berarti kita kurangi min jadi plus 4x x dikurangi 4 ditambah 4x ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan min 1 ya jadi Hai ini ubon 4c ya kewati jadi 4x ditambah 4y eh min 8 min 8 jadi min 7 ya sama dengan 7 gitu nah ini g1 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 adalah 4x ditambah 4y sama dengan 7 ya untuk dari situ selanjutnya kita cari lagi untuk garis yang kedua jarumnya g1 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 g5 e2 g1 g1 g2 g2 g1 x kuadrat kurangi 6x tambah 9 ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 4 kita kurangkan ini habis x kuadrat y kuadrat ini 2y ya sorry 2y berarti min 6x karena min jadi tambah ya plus 6x min 2y kurangi 9 kurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 4 0 kita dapatkan 6x kurang 2y ini 10 berarti sama dengan 10 oke selanjutnya kita lihat untuk ke g3 g2 g3 ya untuk g3 kaki terdapatkan sorry saya tulis dulu untuk g 6x kurang 2y sama dengan 0 ini bisa dibagi ya jadi 3x kurangi y sama dengan 5 nah ini persamaan gajang ini 3x kurangi y sama dengan 5 antara lingkaran 1 dan lingkaran yang kedua selanjutnya kita buat untuk g3 garis kuasa yang ketiga antara lingkaran 2 dan lingkaran 3 ya berarti kita tulis ulang yang ini x kuadrat kurangi 4x tambah 4 tambah y kuadrat kurangi 4y tambah 4 sama dengan 5 untuk lingkaran 2 dan lingkaran 3 nya kita ambil yang ini kita ambil yang ini x kuadrat kurangi 6x tambah 9 ehm tambah y kuadrat tambah 2y tambah 1 ya sama dengan 4 oke kita kurangkan yang ini berarti ini habis ini habis ini habis berarti min kurangkan ya min 4 dapatnya 2x yang ini ehm kita jumlahkan saja dulu eh berarti untuk yang ini min 4 jadi min 6 min 6y ini 4 tambah 4 8 ya 8 ini 9 10 jadi min 2 sama dengan eh ini 51 ya jadi 2x kurangi 6y sama dengan 3 ini adalah persamaan garis ini adalah persamaan garis kuasa yang ketiga berarti yang ketiga itu yang ini ya 2x kurangi 6y sama dengan 3 oke baik baik untuk mendapatkan titik potong untuk mendapatkan titik kuasa ya untuk mendapatkan titik kuasa ya tinggal mengambil eh 2 garis kuasa ya untuk dicari misalkan untuk garis kuasa yang pertama dan kedua dari garis kuasa pertama dan kedua kita boleh dengan eliminasi atau substitusi atau matrix boleh macam-macam lah ya jadi kalau misalkan antara G1 dan G2 ini G1 nya 4x tambah 4y sama dengan 7 kemudian G2 nya 6x kurangi atau ini sudah saya ini ya bagi ya sudah sederhanakan berarti dapat ini 6 jadi 3x kurangi y sama dengan 5 boleh dengan eliminasi seperti atau apa saja lah terserah ya saya coba menggunakan matrix saja jadi untuk matrix kita dapatkan 75 untuk mendapatkan x itu 4-1 ya dibagi 4-4-3-1 ya ini kita dapatkan min 7 dikurangi 20 dibagi min 4 dikurangi 12 ya sama dengan min 27 dibagi min 16 ya sama dengan 27 dibagi 16 atau 27 per 16 demikian pula dengan koordinat y dengan y berarti kita dapatkan min 4 3 kita ganti untuk kolom y nya menjadi 75 baginya sama 4 4 3 min 1 ya sama dengan ini 20 dikurangi terminan ya 7 kali 3 21 bagi ini sama 6 min 16 berarti min 1 per min 16 sama dengan 1 per 16 atau bisa saja kita ambil titik apa garis kuasa antara G1 dan G3 atau G2 dan G3 nah jadi ini adalah titik kuasa titik kuasa kita ada di koordinat ada di koordinat 27 per 16 koma 1 per 16 nah titik ini ya titik yang merah ini yang merah jadi 27 per 16 koma 1 per 16 untuk garis kuasanya garis kuasa pertama garis kuasa 2 dan garis kuasa 3 oke baik selanjutnya perlihatkan apakah dua buah lingkaran yang sepusat dia tidak memiliki garis kuasa jadi baratnya ini ilustrasi gambarnya ada dua lingkaran yang sepusat ya pusatnya di Hakomaka jari-jarinya ada dua berarti R1 dan R2 karena dia ada dua lingkaran ya misalkan untuk lingkaran yang pertamanya kita buat X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan jari-jari nya anggap R1 saja R1 kuadrat kemudian lingkaran yang kedua pusatnya sama L berarti X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R2 ya R2 kuadrat ya kita kurangkan saja ya antara L1 dan L2 maka ini 0 ya R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat ini tidak menunjukkan garis kuasa tidak menunjukkan garis kuasa tidak menunjukkan garis ya atau garis kuasa oleh karena itu kalau ada dua buah lingkaran yang sepusat maka tentu dia tidak memiliki garis kuasa baik selanjutnya disini ada beberapa contoh soal ada beberapa soal ya silahkan dicoba seperti tadi jadi disini kita harus mencari garis kuasanya kemudian dicari titik kuasanya dari ketiga lingkaran yang ada disini ini ada satu yang kedua dan yang ketiga silahkan untuk dicoba saya kira sampai disini saja untuk pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan mungkin ada penjelasan yang kurang tepat saya mohon maaf terima kasih sudah belajar bersama jangan lupa untuk subscribe like dan juga share aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten pembelajaran selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih